Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu selamat bertemu kembali dalam renungan harian katolik. Kita diundang untuk mencerminkan kasih Allah yang memberi tanpa pamrih, memberi tanpa mengharapkan balasan. Hal itu dapat kita temukan dalam Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Di situ Yesus menganjurkan apabila kita mengadakan sebuah perjamuan, ndaklah kita mengundang orang-orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta ke dalam pesta perjamuan itu. Tentu saja tindakan ini adalah sebuah tindakan simbolik dalam sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini mengarah kemana? Tentu saja pada sebuah ajakan, tindakan kita itu diharapkan mencerminkan kasih Allah yang tanpa pamrih. Injil hari ini mengajarkan kepada kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam memberikan kepada orang lain dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Dan tidak akan meminta balasan apapun. Hanya cara Yesus untuk mengajarkan hal ini sangat unik. Yaitu apabila kita mengadakan perjamuan, mengundang orang yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, sebetulnya adalah sebuah simbol. Mereka tentu tidak akan mampu membalas undangan kita. Mereka tentu tidak akan mampu membalas pemberian kita. Justru disitulah letak kunci dari misteri ini. Kalau Allah memberikan kepada manusia, dapatkah manusia itu memberikan balasannya? Apalagi kalau kita berbicara soal keselamatan, hidup kekal, dan kebangkitan. Mampukah manusia memberikan balasannya? Maka sebuah simbolik yang unik, apabila kamu mengundang seseorang, maka undanglah yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, sehingga tidak bisa memberikan balasan, adalah sebuah perumpamaan yang mau menekankan sekali lagi. Allah itu memberikan kepada kita sesuatu yang berharga, dan tak mungkin kita membalasnya. Lalu bagaimana kita membalasnya? Membalasnya adalah dengan cara berperilaku yang sama, seperti Allah memperlakukan kita ketika dia memberi kepada kita. Kalau Allah itu memberi kepada kita, dan kita tidak bisa membalasnya, bahkan Allah tidak meminta balasan, demikian juga sikap kita sebagai orang Katolik. Tidaklah kita memberikan dengan tulus ikhlas, memberikan sesuatu tanpa balasan. Apalagi memberikan sesuatu untuk mempertinggi image kita, untuk mempertinggi egoisme kita, untuk mempertinggi eksistensi kita, mempertinggi penampilan kita. Yesus dalam Injil hari ini menunjukkan bahwa berkat terbesar itu datang dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Orang memberi dengan niat murni akan menerima balasan, bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri pada hari kehidupan kekal, kebangkitan, dan disitulah kita akan menerima sesuatu yang kita berikan, dimana kita tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan sesuatu yang dapat membuat kita lebih unggul dari yang lain. Mari kita memberi dengan tulus ikhlas. Shalom.